. Di bekingi Inggris dan Rusia, kecerdikan Indonesia buat China mati kutu di Natuna Utara. . Dikutip dari indianaratif.com, Indonesia rupanya menggandeng perusahaan pengeboran minyak Zaru Besnev Rusia dan konsorsium Harbour Energy Inggris. Ambisi China untuk menguasai Natuna Utara dari Indonesia sungguh tak dapat dibenarkan. Jatuhnya China melakukan agresi kepada Indonesia di Natuna Utara jika hal itu terjadi, apalagi Indonesia selama ini tak pernah mengganggu urusan dalam negeri China, justru Beijing lah yang memantik api konflik di Natuna Utara. . Bagi Indonesia perdamaian ialah keniscayaan yang harus dijaga namun NKRI harga mati. Lucunya China memprotes keberadaan pengeboran minyak Indonesia di Natuna Utara yang diklaim wilayah milik Beijing. Protes China sendiri bersifat resmi di mana mereka melayangkan surat ke pemerintah Indonesia. . Anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional, Muhammad Farhan, mengaku tahu isi surat dari pemerintah China tersebut. Ia menegaskan Indonesia akan tetap pada posisinya mempertahankan Natuna Utara, sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut. . Karena ancaman ini Indonesia sebenarnya sedang mencari cara membendung agresi maritim China di Natuna Utara. Untungnya Amerika Serikat, AS, menyatakan siap membantu Indonesia mempertahankan Natuna, melalui situs resmi state.gov. Pemerintah AS menyatakan sikap bahwa mereka akan melakukan segala daya upaya untuk ikut terjun membendung pengaruh China. . Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Karena AS dirasa belum cukup, Indonesia melakukan langkah cerdik dengan menggandeng Rusia sekalian Inggris. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik, dan kami serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami, keduanya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi minyak bumi lepas pantai di Natuna Utara. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati